Halo Sobat Excel, jumpa lagi di channel Banggil Excel hari ini kita akan membahas cara menggabungkan tempat lahir dan tanggal lahir dan kita akan menjadikannya sedalam satu sel jadi jika Sobat Excel penasaran tonton videonya sampai habis, jangan di skip ya oke disini sudah tersedia data asli dan kita akan menggunakan fungsi Excel di sebelahnya oke kalau kita membahas tentang data siswa mungkin kalau hanya 1, 2, 3 siswa kita akan bisa menulisnya secara manual tapi bagaimana jika kita menghadapi banyak siswa atau ratusan katanya di perusahaan yang biasanya menggunakan data terpisah seperti tempat lahir dan tanggal lahir ini terpisah oke yang pertama diminta adalah kita disuruh untuk membuat hurufnya itu capital adjud atau besar pada huruf pertamanya ya masih ingat teman-teman banggil Excel caranya yaitu kita kasih sama dengan seperti ini kita ketikkan proper kita tap kalau sudah muncul nah kita klik untuk data yang akan kita ubah menjadi besar kecil kalau sudah teman-teman silakan enter maka hasilnya akan seperti ini dan kita bisa menariknya agar lebih cepat setelah kita selesai membuat namanya sesuai kriteria sekarang kita akan membuat dan menggabungkan tempat tanggal lahirnya menjadi satu sel kalau biasanya saya biasanya menggunakan rumus dan itu ya sekarang kita akan cari dengan rumus yaitu konsen konsen seperti ini kita ketikkan konken state ya atau bacanya terserah teman-teman yang penting fungsinya ya bukan rumusnya ya yang penting fungsinya betul kita klikkan seperti ini konken t net ya ini ada fungsinya kalau teman-teman bingung belum hafal rumusnya silakan masuk ke fungsi fx disini nah disini sudah ada yaitu tag 1 dan tag 2 yang akan kita jadikan tag pertama kan kita diminta untuk banyu wangi menjadi yang lainnya kecil yaitu cuma huruf depannya saja yang besar maka kita akan masukkan rumus proper terlebih dahulu proper seperti ini kita buka kita pindah ke rumus ini dengan cara disini sekarang kita tagnya tagnya yaitu tempat lahirnya kita bisa klik seperti ini jangan keburu di enter kita masuk lagi ke rumus constant kita klik disini kita tambahkan titik koma seperti ini oke selanjutnya yaitu kita akan mengambil tanggal lahirnya ya disini diminta nanti kita ubah dulu jadi tagnya kalau tidak diubah jadi tag maka kita coba seperti ini dulu ya kita klik dan kita enter maka hasilnya akan seperti ini yaitu banyu wangi 36.000 itu karena disini adalah formatnya tanggal sedangkan yang diminta disini karena rumus excel itu bacanya semua angka jadi kita harus mengubahnya menjadi teks caranya mengubah menjadi teks yaitu kita akan menggunakan rumus text atau teks sekarang kita masuk kembali ke rumusnya sekarang kita masuk kembali ke rumusnya kita perbaiki cara pengerjaannya yaitu kita masuk ke fx ini ini artinya kita masuk lagi ke argumennya nah sebelum kita klik kita tambahkan fungsi text seperti ini kita buka kurung seperti biasa untuk mengaktifkan rumus dan kita ke antara sini untuk mengambil fungsi argumennya nah disini value nya adalah yang teks atau tanggal lahir yang diminta ya atau sasaran yang diminta disini adalah tanggal lahir pertama yaitu kita klik dahulu sekarang kita yaitu format teksnya dimintanya contohnya kita ambil day-day yaitu nanti akan keluar tanggal terus yaitu mm kalau kita klikkan m4 berarti nama bulannya akan ditulis secara lengkap terus spasi lagi itu year 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 seperti ini maka dia akan tertulis 4 digit sekaligus sekarang kita oke oke maka hasilnya akan seperti ini disini banyu wanginya tidak ada spasi atau koma caranya yaitu kita mengasihnya atau memberi kita akan kita masuk lagi ke fx seperti ini di proper sini teman-teman bisa langsung kasih dan seperti kemarin ya dan koma spasi kita tutup lagi dengan titik koma kita enter kembali maka hasilnya akan seperti ini hasilnya sudah sesuai dengan keinginan jadi teman-teman bisa minta atau sesuai permintaan kita ubah ya kita tarik dulu rumusnya ke bawah nah disini mintanya yaitu format textnya kita ke text ini cara mengaktifkan rumus text kita pindah nah disini yaitu format tanggalnya di teman-teman bisa ganti kita seperti ini die dan year year maka akan hasilnya seperti ini teman-teman juga bisa kasih tanda seperti strip itu hasilnya akan seperti ini jadi ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman mau pakai fungsi yang mana dan format yang mana tapi yang sering digunakan yaitu yang atas ini 2 banyuangi 24 juli 1998 kita tarik maka hasilnya akan keluar seperti ini nah itu tadi tentang seputar bagaimana cara kita menggabungkan tempat lahir dan tanggal lahir yang terpisah menjadikan satu sel oke selanjutnya kita akan masuk ke menggabungkan angka ya oke kita langsung masuk ke contohnya selanjutnya yaitu ke angka cara menggabungkan angka dengan text kita diminta hasilnya sesuai yang diinginkan yaitu tulisannya jumlah yang harus dibayar adalah seperti ini oke caranya yaitu kita kasih sama dengan kita gunakan fungsi dan ya dan jangan lupa buka seperti ini kita tulis kita kasih titik koma seperti ini sekarang kita memasukkan angkanya yaitu kita menggunakan kalau kita langsung seperti ini ya kita langsung klik seperti ini yes kita kasih dan dulu ya untuk menambahkan text nya jika kita langsung seperti ini maka hasilnya akan seperti ini tidak ada titik koma titik maupun rupiahnya sekarang kita akan memberinya dengan rumus yaitu sama yaitu rumus tag kita kembali lagi ke sini kita hapus dulu kita masukkan rumus text seperti ini kita masuk ke rumus nya kita masuk ke fx seperti ini nah kita value nya kita klik yaitu angka yang akan kita ubah sekarang kita absolute atau f4 agar nanti jika ada perubahan atau pergeseran insert dari row tidak ikut tergeser untuk fungsinya teksnya yang diminta adalah tadi itu ada rupiahnya ada rupiah seperti ini titik dan angka pertama kita kasih pagar yaitu untuk angka disini kita kasih lagi kita bisa kasih 0 dan di belakangnya yaitu ada koma dan strip jika sudah hasilnya akan seperti ini fungsi teks di excel untuk kode 0 sendiri itu biasanya menunjukkan penempatan angka yang digunakan untuk menampilkan digit 0 tambahan jika pada posisi yang kita tentukan tidak terdapat bilangan angka berarti 0 0 dan kalau pagar itu menunjukkan penempatan angka yang digunakan untuk menampilkan sejumlah digit angka tanpa 0 tambahan itu tadi sekitar penjelasan tentang untuk fungsi teks yang kita menggabungkannya dengan angka kita enter maka hasilnya akan seperti ini untuk memberikannya jarak silahkan setelah dibayar kita kasih spasi seperti ini maka akan keluar spasi itu tadi adalah seputar tentang pengubahan tanggal dan juga angka digabungkan dalam satu sel jadi tadi ada penggunaan rumus konsentena dan juga ada dan jadi jika teman-teman bingung teman-teman bisa komentar di bawah untuk meninggalkan jejak dan jangan lupa untuk like dan share videonya dan juga teman-teman excel bagi yang baru menemukan channel ini untuk subscribe dan nyalakan tanda lonceng bagi teman-teman yang sudah subscribe oke sampai jumpa di pertemuan selanjutnya terima kasih